selamat menikmati last meeting we have finished our English day English test untuk PH nya sudah selesai untuk PH di chapter 4 and 5 now we continue our lesson chapter 6, chapter 6 is the last topic before we do penilaian akhir semester before we start our lesson let's pray juga ada doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim Wabilislamidina Wabilmuhammadin Nabiya warasullah Rabbi zidini ilma warzugni fahma Amin Alhamdulillah kita sudah baca doa semoga dengan baca doa kita selalu senantiasa diberi kemudahan dalam menentu ilmu dalam belajar dan melakukan kegagatan sehari-hari Amin now take your book and open your book page 97 jadi kita buka bukunya halaman 97 in this page di halaman ini we will talk about the things in the classroom kamu mungkin belum masuk ke kelas yang baru ya tapi tidak apa-apa sekarang ingat-ingat dulu di kelasnya yang lama waktu di sekolah ada benda-benda yang ada di dalam kelasnya kalau di buku kita akan pelajari yang pertama adalah flag flag itu adalah bendera siapa yang tahu bendera kita warnanya warnanya apa yuk kita sudah belajar kalau bendera kita warnanya apa oke good warnanya adalah red and white the colors of our flag is red and white oke very good and then we will the next picture it is blackboard blackboard itu adalah papan tulisnya berwarna hitam nah daman dulu dahulu kita memakai papan tulisnya berwarna hitam dan ditulis menggunakan gambar selanjutnya itu col col itu adalah kaput tulis kaput tulisnya berwarna putih nah papan tulisnya hitam kaput tulisnya berwarna putih nah sekarang kita menggunakan namanya whiteboard whiteboard itu adalah papan tulis berwarna putih jadi menulisnya menggunakan marker who still remember what is marker ya good marker adalah spidol jadi kita menulisnya menggunakan spidol and then next one is globe globe itu adalah tiruan bumi jadi bumi kita ini ada gambaran kecilnya jadi itu dibikin seperti bumi namanya globe nah then next chair chair adalah kursi nah kursi ada di belakang desk desk itu adalah meja nah di sekeliling kelasnya mungkin ada namanya picture what is picture picture adalah gambar gambar boleh lukisan boleh ada gambar pahlawan ada gambarnya lukisan bunga ada gulisan pemandangan ya itu adalah picture and then we have eraser what is the eraser eraser adalah penghapus penghapus papan pulis boleh penghapus untuk menghapus pensil juga bisa kita gunakan eraser nah tapi bentuknya berbeda ya and then dustbin what is dustbin dustbin adalah tempat sampah jadi tempat sampah untuk membuang sampah sampah kita kita buang dalam dustbin atau tempat sampah nah itu dia kosa kata kita nah hari ini kita ulang lagi dari pertama there is flag blackboard cok whiteboard globe chair dance picture eraser and the last one is dustbin nah anda hafalkan ya nah untuk tujuannya selanjutnya adalah kita mempelajari menentukan benda-benda yang ada di dalam kelas the miss if jika miss ini kalau miss ini kasih pertanyaan seperti ini misalnya ada gambarnya gambar papan tulis warna-warna putih jadi what is it nah jadi anda akan jawab it is whiteboard seperti itu nah jika gambarnya adalah gambarnya miss kasih adalah meja jadi what is it questionnya what is it jadi anda bisa jawab it is dust seperti itu ya nah itu dia yang pelajaran yang kedua yang ketiga adalah memahami penulisan dan menulis dan menulis kembali kosa kata dalam kosa kata benda-benda yang ada dalam kelas dalam bahasa inggris jadi sebelum before you can write the things you have to know you have to learn about the vocabulary first jadi sebelum menulisnya harus hava dulu kosa katanya misalnya meja itu apa meja desk oh desk tulisannya adalah desk d i s k d e s k jadi tulisannya d e s k oh ya seperti itu nah misalnya miss mau tanya apa ya bahasa inggrisnya bendera bendera in english is jadi kamu bisa oh bendera itu flag 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 nah anda sudah tahu kalau sudah hafal kosa katanya ya nah ya jadi kesimpulannya anda harus hafal dulu kosa katanya terus bisa menentukan bentuknya dan bentuknya dan tulisannya lalu menulisnya dalam bahasa inggris nah very good nah itu dia pelajaran kita untuk chapter 6 jangan lupa belajar tetap semangat dan nanti kita ketemu lagi dengan Miss Dini ya see you thank you goodbye assalamualaikum selamat menikmati